Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara menyiapkan kawasan wisata budaya warugah di Bendungan Kuil Kawangkoan, Kabupaten Minahasa Utara. Pembangunan kawasan wisata itu dilakukan untuk melestarikan budaya daerah, khususnya Minahasa. Guna menjaga kelestarian budaya, khususnya warugah, yang berada di Desa Kuil Kawangkoan, Kabupaten Minahasa Utara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akhirnya membangun kawasan wisata budaya warugah. Warugah merupakan kuburan leluhur orang Minahasa. Ketika pembangunan bendungan kuil dimulai, warga kuil terkena dampak sehingga diambil kebijakan ditempatkan di lokasi lahan dekat bendungan. Warugah di lokasi ini berjumlah 87 makam dan luasnya 3,1 hektare. Pembangunannya sudah mulai dilakukan, ditandai dengan peletakan botok pertama penataan pembangunan. Setelah itu, dilakukan penadatanganan persasti dan penanaman pohon di sekitar area, yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dundokambe, kamis pagi di lokasi pembangunan. Oli Dundokambe mengatakan, pembangunan bendungan kuil dibangun tidak lupa dengan memperhatikan sisi budaya. Dimana pembangunan taman budaya warugah ini masih satu lokasi bersama pembangunan bendungan kuil Kawangkoan. Bendungan ini kan menjadi satu konsep untuk pariwisata sehingga warugah ini juga menjadi satu konsep pembangunan warugah dan bendungan. Jadi memang dari awal rencana ini buat daerah wisata termasuk wisata budaya. Si bendungan kuil Kawangkoan ini adalah untuk berendari banjir, untuk air baku, kemudian juga PLTN ya listrik ya. Dan juga salah satu hal untuk wisata. Dan sehingga di samping wisata air memang suatu kompleks dengan bendungan. Sehingga ini juga termasuk dalam penataan pariwisata seumum bendungan adalah makam warugah ini jadi menjadi wisata. Gubernur Sulut juga berharap taman wisata budaya warugah ini nantinya menjadi destinasi wisata masyarakat serta daya tarik tersendiri bagi turis mancanegar. Terima kasih telah menonton!